Al-Fatihah Yaitu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya Datang maut Makanya orang yang belum meninggal Yang belum dicabut Namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama Maitun Mait Kalau ada tasdid Berarti-artinya CM Calon meninggal Engkau mayid Mereka pun mayid Engkau akan wafat Mereka pun wafat Cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya Barangkali tidak sama semuanya Kalau datang maut Maut ini mengambil nafas Diambil tasdidnya nih Ambil ke atas Begitu diambil Hulia tawafakum malakul maut Alladhi wukir abikum Kullu nafsin za'ikotul Ya ayatuhan nafsul Mutma'inna Sesuatu yang tenang Maitun Masih ada nyawa Diambil malakul maut Jadi Maitun Begitu pindah Alam kubur Datang malakul maut Dicabut nyawanya Maka Diwafatkan Ditinggalkan dunia ini Maka orang mengatakan Telah meninggal dunia Artinya apa? Ditinggalkan dunianya Lihat sini Fokus Karena alam kubur Beda sifatnya dengan dunia Lain tempatnya Lain keadaannya Maka lain pula bekalnya Jangankan alam kubur Beda tempat di dunia saja Sudah beda keadaannya Anda orang Indonesia Ingin datang ke Malaysia Kalau bekalnya tidak ada Anda bawa Tidak akan mungkin Anda bisa masuk Apa diantara bekalnya? Ada paspor yang mesti Distempel Begitu masuk Imigrasi Pergi lebih jauh lagi Misalnya Saya pengen ke Australia Maka Anda harus Mengajukan untuk Mendapatkan visa Lebih jauh ke Amerika Visanya bisa lebih sulit lagi Maka bagaimana Dengan alam kubur Yang sifat keadaannya Beda dengan dunia Makanya Bekalnya pun Tidak akan sama Jadi kalau Anda Cuma mengumpulkan Bekal dunia Maka semua bekal itu Akan ditinggalkan Saat di dunia Maka orang mengatakan Meninggal dunia Maksudnya Meninggalkan dunia Dengan semua bekalnya Jadi semua yang kita dapatkan Di dunia Rumah yang luaskah Mobil yang mewahkah Kalau sudah meninggalkan Semua alam dunia itu Maka hilanglah Semua yang kita kenakan Walaupun Anda Koleksi yang bagus-bagus Tetap tidak akan pernah dibawa Kita mesti sadar Teman-teman sekalian Pertama kata Allah Kita akan wafat Jadi Antum kalau melihat di cermin Ngaca dulu Tunjuk wajah Antum Wafat Kamu akan wafat Ketika Anda sadar Anda akan wafat Meninggalkan dunia ini Maka Anda mesti paham Sudah punya bekal Belum untuk pulang Sudah punya persiapan Belum Jangan-jangan Anda sibuk Menyalakan rumah dunia Anda Begitu padam listrik Ya sibuk Telepon PLN Telepon ini Telepon itu Masuk ke alam kubur Tidak ada cahaya Mau PLN Mana yang dihubungi PLN Yang datang Melekat mungkar Eh Siapa Tuhan Siapa Nabimu Apa kitabmu PLN Gelap Gelap Dan gelap Karena itu Orang-orang yang tidak siap Dengan kehidupan berikutnya Maka mohon maaf Dia akan merasa ketakutan Ketika meninggalkan dunia ini Bahkan ada yang Saking takutnya Malaikat langsung bergerak Untuk memaksa dia Cepat meninggalkan Tubuh dunianya Muncul Quran surah ke-8 Ayat ke-50 Kata malaikat Kamu ini susah banget pulangnya Maka dipukulin oleh malaikat Pukul 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 Teman-teman Karena alam kubur itu Bekal yang bukan bekal dunia Maka anda tidak akan pernah bisa Membawa cahaya dunia ke alam kubur Maka saya ajak anda pada malam hari ini Coba ayo kita berubah Tolong fikir baik-baik Tidak akan ada yang abadi Dan besok pun Belum tentu hidup Demi Allah saya katakan Allah bisa mewafatin kita pada malam hari ini Saya cuma mau tanya Sebentar aja yang rendungkan Tolong tanya pertanyaan saya ini Tanyakan pada diri anda sebelum tidur Kalau Allah wafatkan anda pada malam ini Sudah siapkan anda dengan bekal pulang anda kepada Allah Karena itu hukum mengatakan Orang yang tidak punya bekal Maka dia tidak siap untuk mudik Dunia saja Tidak punya bekal Malu mudik Tapi yang punya bekal Oh dia nyari sebanyak-banyaknya Begitu sebelum berangkat Tiba waktunya raya Dia siapkan Luar biasa Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik Maka akhirat pun demikian Orang-orang yang punya petanya cuma dunia saja Maka selesai hidupnya disini Kata Allah Nih Saya berikan gambaran Yang visinya cuma sampai sini Maka saya berikan semua kenikmatan dunianya Seperti yang dia inginkan Tapi begitu selesai ini Kita menggelamkan di alam kubur Sampai kedalaman yang paling dalam Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya